Operasi taktis dan armenis, raket, warga, dan artileri berwarna. 27 puktu kepercayaan Ukraina. Senjata presisi tinggi Angkatan Udara Rusia menghancurkan formasi nasionalis AIDAR di wilayah Harkov. Serangan tersebut juga menghancurkan gudang senjata yang berisikan 200 ton sistem rudal anti-tank buatan asing dan rudal dalam sehari, Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022. Kerugian formasi ini selama permusuhan berjumlah lebih dari 70 persen personel, perintah Brigade dengan sengaja menyesatkan kerabat prajurit yang gugur, membuat mereka hilang atau ditinggalkan. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina. Rusia juga menghancurkan pos komando Brigade Infanteri bermotor ke-58 di daerah pemukiman Artyomofas dari Republik Rakyat Donetsk. Jangan tersebut. 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 Terima kasih telah menonton!